Sihandek PDI berjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa ini? Rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu confirm, sudah confirm. Sampai hari ini PKB belum membuat keputusan sebenarnya ya. Kami sampai sekarang masih berpikir bila mana kemudian PDIP bisa bergabung memberikan dukungan kepada Pak Anies. Nah siapa yang bisa mengintervensi partai politik? Tadi sudah dijelaskan ada orang kuat. Memayungkan seluruhnya. Kalau Presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil. Saya menyatakan pemunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rampinas. 20 Agustus malam, kita rencanakan pembukaan munas ke-11 Partai Golkar. Urusan Pak Elangga itu urusan internal partai. Ada cawe-cawe itu bapak bantai apa ya? Tidak ada. Kasian DPDI berjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian. Ketua Umum Lime, apa namanya? Kim Plus. Ketua Umum DPP Partai Golkar Selamat malam, Pemirsa. Dinamika politik jelang pilkada mulai menyala. Mesin politik pun juga dipanaskan oleh masing-masing partai. Kandar terbaik disiapkan dan koalisi parpo pun terus digaungkan. Saat beringin diterpa angin, Anies Paswedan berada di simpang jalan. Koalisi Indonesia Maju terus melaju. Bersama saya Aniesha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi partai ditelikung jelang pilkada. Benarkah? Benarkah. Baik, untuk membahas terkait tikung-menikung. Ada yang merasa ditinggalkan. Ada yang katanya mau diambil. Ada yang katanya diturunkan paksa. Sudah hadir bersama kami di sebelah kanan saya. Ada Kang Ujangko Marudin, pengamat politik dari Al-Azhar. Dan ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum Tata Negara. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Sil Tester Matunina, Matutina, Ketua Merelawan Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Sil. Selamat malam. Dan ada Bung Riko Lesiangi, politisi partai Golkar. Dan juga telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom ada Ibu Lulu Nurhamida, Ketua DPP PKB. Selamat malam, Ibu Lulu. Selamat malam, Ibu Lulu. Baik, silakan berdebat, silakan adu argumen. Jika dikritik, kalau dipotong, jangan baper karena ini adalah interupsi. Dan pemirsa, di tengah Hiropiko Pilkades Rentak 2024, Partai Beringin atau Partai Golkar terus diterpa angin kencang. Erlangga Harta Tumundur dari Kursi Ketua Umum, sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung nasib partainya yang kerap dikungkung dan ditelikum. Partai politik tengah sibuk mempersiapkan kadar terbaik, termasuk mencari rekan koalisi di Pilkada Rentak 2024. Di tengah dinamika Pilkada, secara tiba-tiba Erlangga Harta Tumundur dari Kursi Ketua Umum Golkar. Dalam rapat pleno Golkar selasa malam, Agus Gumiwang Kartasasmita dipilih menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. AGK menyatakan Rapimnas dan Munas digelar 20 Agustus. Ketua Umum Golkar definitif akan ditentukan dalam Munas. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas 20 Agustus malam. Kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar. Presiden Jokowi menepis isu bahwa dirinya cawe-cawe atas mundurnya Erlangga dari Kursi Ketua Umum Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito. Tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Ada cawe-cawe itu bapak bantai apa ya? Bapak bantai apa ya? Tidak ada. Di saat beringin diterpah angin, PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengomentari dinamika Pilkada 2024. Megawati berkata, PDI Perjuangan bahkan dikungkung dan ditikung. Kasihan di PDI Perjuangan berjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus itu plusnya apa ini? Hah? Oh gitu. Sementara itu di Pilkada Jakarta, isu Anies Baswedan terjegal terus menyeruak. PKB dan PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Langkah terbentuknya Kim Plus di Pilkada Jakarta pun kian terbuka. Dan sudah bergabung pula bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom, Aryo Senobagas Koro, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Aryok. Halo, selamat malam. Oke, saya ke Bung Riko Lesiangit terlebih dahulu. Tanggal 20, AGK mengatakan akan ada Rapimnas dilanjutkan dengan Bunas malam harinya. Begitu cepat, begitu rapih kondisi yang ada di Golkar ketika Pak Erlangga menyatakan mundur, langsung Rapimnas dan malamnya disambung dengan Bunas. Apakah memang ini sudah di-setup sejak awal, Pak Erlangga turun dan langsung digantikan oleh Ketua Umum yang baru? Bung Riko. Saya kan di sini kan atas tamu Golkar. Ya. Jadi saya pertama kali bicara mengenai mekanisme dulu nih. Betul. Mekanisme kita itu munas dilaksanakan per lima tahun satu kali. Dan itu ada ketuan-ketuan yang tercantum dalam ADRT. Untuk terkait dengan kemudiran Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mungkin opini masyarakat dan di internal Golkar sendiri ada rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu sudah confirm? Tidak mungkin kalau bukan Pak Jokowi begitu mudahnya. Meskipun tadi Pak Jokowi ketika diwawancara Wartan mengatakan tidak cawe-cawe internal Golkar. Ya itu kan hanya bagian dari pembelaan beliau aja kan? Boleh-boleh aja. Artinya persiapan Munas tanggal 20 pun juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya sudah terprediksi apa yang akan terjadi. Kalau terprediksi, iya. Tapi kalau dipersiapkan saya katakan tidak. Tapi kenapa Pak Erlangga terkesan mendadak jadinya? Kemudian muncul banyak spekulasi. Mendadak itu kan yang lebih mengetahui kan dirinya Pak Erlangga. Sejauh mana beliau terlibat mengambil keputusan untuk mendudukan diri. Sebagai politisi Partai Golkar, Anda melihat apakah kemunduran ini dipaksa? Dipaksa dalam artian Pak Erlangga tersandra? Mungkin ada kasus atau apa? Atau seperti apa? Kan di media, di ruang publik pun mudah dilihat gitu loh. Bahwa tahun lalu itu mantan ketum Golkar, Pak Erlangga dipanggil loh oleh kejangsaan agung. Ya, diperiksa 13 jam bulan Juli tahun 2023. Kasus CPO kalau saya tidak salah. CPO minyak goreng. Itu suatu hal yang menurut kami itu sangat berdampak pengaruh ke Partai Golkar. Karena Menteri Senior dan Ketumum Partai Besar di negeri ini seperti itu. Dikit banyak ada dampak yang negatif ke Partai kami. Dan itu yang membuat Pak Erlangga trauma akhirnya memilih untuk mundur, seperti itu? Kurang lebih seperti itu. Atau benar ada faktor eksternal? Betul. Udah disebut tadi ya kayaknya. Saya ke Bang Silvestor tadi. Bang Riko dengan tegas menyebut memang ada faktor eksternal bahkan sampai menyebut nama. Ini semua orang pasti menduga kan? Tapi benar. Kalau ngabur gak mungkin ada faktor yang gemik yang enak. Bang Silvestor silahkan. Ya, ini kan beliau sebagai orang Golkar. Tentunya lebih Golkar dari kita ya. Bang Sil, kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Saya ketemu Pak Jokowi kira-kira dua minggu lalu. Oke, ada bicara soal Golkar juga? Enggak ada. Oke. Jadi, gini. Kalau kita melihat ya, kita tarik ke belakang, selama saya dan mungkin kita semua masyarakat, adik-adik mahasiswa ini ketahui bahwa belum ada bukti atau fakta Pak Jokowi ini membegal partai manapun. Kan baru katanya, masing-masing ketua partai ada bicara kemarin Bumega, kami sendirian, ya kan? Terus sekarang teman-teman Golkar pun, saya juga ngobrol ya. Suasana kebatinannya mereka mengatakan bahwa, bang ini Pak Jokowi ikut di sini. Ada orangnya dia. Saya bilang begini loh, jangan sampai orang yang dikatakan orang Pak Jokowi ini menggeret Pak Jokowi atau mengaku-ngaku disuruh Pak Jokowi. Karena apa? Yang kita lihat belum pernah ada sejarah Pak Jokowi ini membegal partai, bang. Dan juga... Tapi faktanya, ketika sebelum Pak Erlangga mundur, Pak Erlangga sempat bertemu dengan Pak Jokowi selama dua jam. Nah, makanya itu tadi. Sebelum mundur, bertemu Pak Jokowi. Setelah mundur, makan bersama Pak Jokowi, duduk sebelah kanan, besoknya itu ketawa-ketiwi gitu loh. Apakah politik, apa yang terlihat oleh kasat mata itu berbeda dengan apa yang ada di belakangnya? Gini, oke. Sekarang begini. Umpama saya, saya aja nih, Manusia Merdeka ya, diintervensi seseorang, saya punya atasan saja. Saya pasti mutung. Gak mungkin saya, ya kan, di depan orang ketawa-ketiwi, gak ada. Itu gak, bang. Jadi memang kondisi partai Golkar ini memang internalnya mereka. Dan itu sudah lama masalah Pak Erlangga dan perebutan kekuasaan. Atau gonjang-ganjing ini memang Golkar. Dari dulu kita ketahui bahwa Golkar ini apabila ada dinamika dalam hal penggantian ketua umum dan sebagainya, udah hal yang biasa. Nah itu dia, Bang. Yang saya ketahui, partai Golkar itu setiap pergantian ketua umum pasti terjadi friksi yang terlihat ke publik. Namun ini dicitrakan baik-baik saja. Berarti sebenarnya tidak baik-baik saja. Golkar itu hidup karena dinamika. Nah dinamika itu dinamika yang murni politik. Tidak ada yang namanya dinamika hukum, gak ada dinamika intervensi kekuasaan itu tidak ada. Jadi kalau kami, silang pendapat, beda pendapat, beda pilihan itulah Golkar. Dinamika. Saya ke PDIP dulu, sudah ada Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Halo. Halo, selamat malam. Ya suaranya masih kecil ya Mas Seno. Saya ingin bertanya satu hal. Ketika Bu Mega mengatakan ada orang atau ada pihak yang ingin menlikung ataupun menikung bahasa seperti itu PDI Perjuangan, siapakah orang itu Mas Seno? Ya, hari ini nuansanya sangat jelas Mas, bahwa saat bicara tentang politik dan dinamika itu sulit untuk mengelak bahwa ada intervensi kekuasaan yang terjadi di berbagai situasi. Dari pemilu kemarin kita sudah merasakan. Oke. Karena itu kita juga mencermati dinamika terbangku terkait apa yang terjadi dengan kawan-kawan Golkar. Kita tahu Pak Erlangga, Tartor ini adalah politisi yang menjadi rekat komunikasi kami. Dan baik untuk menjalin komunikasi pada saat belakangnya. Lalu beliau juga secara prestasi politik, itu juga berhasil membawa Golkar finis di peringkat kedua dalam wilayah kemarin. Oke, kalau kita balik ke pertanyaan soal PDP tadi, jawaban Anda mengarah ke sosok siapa Mas Seno? Ya, kita mendengar bahwa ada rumor bahwa beliau akan diganti itu sudah cukup lama. Dan hari ini itu menjadi kebenaran. Maka saat kami mendengar rumor bahwa ada desas-desus Pak Jokowi misalnya, dan kekuatan toksi-toksi beliau itu akan bicara tentang PDP perjuangan seperti yang disampaikan oleh sekjen kami. Maka tentu kita harus mengambil suatu sikap siadar. Tidak bisa PDP perjuangan dilakukan langkah-langkah yang memotong daulatan. Karena kami partai yang sah, kami partai yang taat hukum, kami partai yang dikeblek oleh sejarah, mengalami pasal sejarah yang begitu berat pada saat tidak dulu. Mas Seno, kata Pak Sekjen, mengatakan bahwa ada satu nama. Tapi kata Ibu Puan, tidak ada katanya. Tidak ada. Jadi yang benar yang mana? Tidak ada itu artinya siapapun yang mau mencoba itu, tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan itu di depan perjuangan. Siapapun itu orang yang disuruh, siapapun kekuatan dibaliknya, kalau sudah bicara tentang kedaulatan kami, itu kami pastikan tidak ada yang bisa melampaui batas itu. Kecuali memang adalah bagian dari mekanisme internal kita. Kalau tidak, tidak ada. Orangnya tidak bisa masuk ke dalam situasi tersebut. Kita harus pasang kesiagaan penuh untuk. Baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang melihatnya ini memang ada upaya pembegalan partai demi pilkada atau bagaimana? Ya, saya jelasin dulu begini, Mbak Anies saya. Kalau kita lihat, Ketua Munggol Karitum, kalau mau jadi Ketua Umum, ada tiga syarat. Yang pertama, dia harus punya posisi atau punya jabatan. Penting. Jadi kalau Bang Riko mau jadi Ketua Umum, harus punya jabatan dulu. Menteri, Ketua DPR, Jabatan Publik. Jadi tidak perlu lima tahun di PP itu? Ya, yang kedua, itu izin dan restu RI1. Tidak ada Ketua Umum Partai Golkar, saya katakan, saya tegaskan setelah jelas, pasca reformasi yang tidak mendapatkan restu dari RI1. Ini dulu, ini poin penting nih, yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan logistik yang besar. Nah, tetapi kalau dia dapat restu RI1, maka logistik itu akan mengalir. Nah, apa kaitannya dengan pergantian, katakanlah, di Golkar? Ini menarik. Karena siapapun Ketua Umumnya yang dia katakanlah orangnya RI1, restu RI1, maka pasti akan mudah diintervensi oleh RI1. Saya masih ingat, ini cerita ya, ketika pertarungan antara Panofator dengan Pak Adekomarudin. Pak Jokowi, RI1 posisinya ke Panopanto. Pak JK, posisinya ke Pak Adekomarudin. Ini jelas nih, kita ajarkan. Nah, siapa yang menang? Ya, pasti RI1, yang didukung oleh RI1, Panofanto. Nah, dalam kontak itu saya mengatakan, jadi mau bilang apapun ya, kalau, mohon maaf, katakanlah, selama pola ini masih terjadi, maka intervensi itu akan bisa dilakukan kapanpun. Tapi kenapa harus intervensinya saat ini? Kenapa nggak nunggu bulan Desember misalnya? Ya, dua bulan lagi mau beres. Dan saya katakan Bang Riko begitu hebat dan gagahnya, mengatakan langsung Pak Jokowi. Sedangkan di saat yang sama, tidak ada petinggi Pak Riko Kar yang berani mengatakan itu. Bahkan bilangnya baik-baik saja katanya. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan dia tidak cawe-cawe. Tadi ada statementnya ya. Nah, konstruksinya begini, kalau saya jelaskan. Nah, tadi saya mengatakan yang kedua, ini persoalan pilkada. Saya salah satu lembaga yang diminta Golkar untuk survei objektif elektabilitas. Jadi kami survei satu, sekarang sudah survei dua, nanti survei ketiga. Nah, di survei satu, ini semua rapih. Rapih, tertata, siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, dia punya potensi untuk didukung. Maka sudah banyak calon-calon yang sudah diberikan rekomendasi B1KW, karena namanya. Ada juga yang belum. Nah, di survei yang kedua, surveinya belum muncul, tapi nama-nama yang titipan itu sudah muncul. Sudah ada, iya. Sudah ada. Nah, ini dari mana? Kalau tidak orang kuat yang menitipkan itu. Nah, yang kedua, saya katakan, ini ucapannya Pak Babah Alun yang menarik. Politik terlalu keras dan terlalu kasar. Tidak sesuai dengan karakter saya. Ada lanjutannya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang kuat atau orang yang punya kekuasaan. Baik. Kita akan lihat apakah orang kuat juga berupaya ataupun sudah ada tanda-tanda akan mengintervensi PKB. Sudah ada Bu Lulu yang akan mengkonfirmasi hipotesa tersebut. Kita akan bertanya kepada Bu Lulu. sesaat lagi hanya di interupsi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di interupsi. Pemirsa, saya langsung ke Ibu Lulu. Bu Lulu, ini nampaknya PKB tidak lagi dukung Pak Anies Baswedan di Jakarta. bergabung dengan Kim Plus Plus katanya. Ini sudah pertanyaan ya. Sampai hari ini, PKB belum membuat keputusan sebenarnya. Karena seperti yang saya sampaikan, beberapa bulan yang lalu dan itu tidak berubah. Yang pertama, PKB memang tidak punya golden ticket. Kemudian, kita memang belum punya sepemahaman dengan PKS kalau terkait dengan calon wakil gubernur. Dan ketiga, kita juga meminta kepada Bapak Anies Baswedan untuk secara intensif melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik yang lain sehingga beliau juga bisa mendapatkan dari partai-partai potensial yang kiranya bisa bagian dari koalisi ini. Bahkan kami sampai sekarang masih berpikir bila mana kemudian PDIP bisa bergabung memberikan dukungan kepada Pak Anies. Jadi, sampai sekarang kalau kita anggap bahwa Pelkada Jakarta itu sudah final untuk KIM saya kira, kok belum ya? Karena memang Pak Muhyemin sendiri juga meminta waktu kepada, katakanlah, tim yang ada di KIM yang terkait dengan Jakarta. Kalau untuk provinsi lain atau daerah yang lain beberapa memang kita membangun koalisi bersama tetapi juga dengan BDIP. Tapi Jakarta memang benar-benar kita membutuhkan waktu. Apakah alotnya keputusan dari PKB ini juga dikarenakan adanya eksternal. Tangan faktor eksternal, Bu Luluh Nurhamidah? Iya, mungkin ada kawan kami ya yang mengatakan tidak ada tetapi ini kan rasa-rasanya juga akan seperti hantu gitu. Jadi, nggak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Oke, konkretnya yang Balu Luluh... Saya kira ini adalah suatu nuansa. Konkretnya yang Balu Luluh tangkap nuansa dan rasanya itu konkretnya seperti apa? Balu Luluh. Ya, kalau saya secara pribadi kenapa saya kini? Kenapa kemudian saya beberapa waktu terakhir ini selalu mengatakan tolong jangan sampai ada calon tunggal untuk Jakarta. Juga di daerah-daerah yang lain karena ini akan menjadi satu kemunduran demokrasi dan ini juga akan membuat demokrasi menjadi sangat tidak sehat. Itu artinya semua pihak yang kiranya melakukan upaya-upaya untuk bisa mendorong hanya ada calon tunggal itu sebaiknya untuk bisa dikoreksi dari sejak sekarang. Nah, inilah kemudian yang saya tangkap sebagai sebuah nuansa apapun motifnya dan apa namanya ya, namanya politik itu kan selalu who get what ya itu memang sangat-sangat normal gitu tetapi saya kira banyak hal yang kemudian itu bisa dinegosiasikan dan di banyak tempat yang lain namun demikian kita harus punya satu kesepakatan demokrasi harus dijaga sebaiknya. Kalau misalnya gini kalau pun toh misalnya ada calon tunggal dan itu juga saya sampaikan kepada Mas Anies secara pribadi itu hanya dengan satu syarat tidak ada calon yang mumpunin tidak ada satu pun calon yang kemudian mau maju kecuali hanya ada satu dan yang ketiga ya karena memang masyarakat tidak mau ada pilihan yang lain kecuali ada satu calon itu tetapi hari ini yang kita lihat di Jakarta ini kan ada begitu banyak pihak yang sebenarnya ingin dan mau untuk running di Jakarta selain ada Pak RK ada Pak Kaisang tentu ada Pak Anies bahkan ada Pak Aho atau bahkan ada figur-figur lain di luar itu yang sebenarnya juga pantas untuk di Jakarta termasuk juga dari PKS dari semua partai termasuk juga dari PKB sendiri berbicara soal gangguan dari faktor eksternal Golkar kemudian mundurnya Pak Erlangga Bu Megawati kemarin mengatakan bahwa ada yang mau ngamil ahli partai ini kalau PKB kayaknya digoyangnya dengan konflik kamar dengan NU berbicara soal cewek-cewek kita saksikan penyataan dari Mohamed Iskandar ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di BPNU untuk cewek-cewek ke PKB perlu saya sampaikan tegas kita punya konstitusi mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing pakai undang-undang partai politik pakai undang-undang or mas saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi oke saya dari dulu saya ke Bang Ferry Bang Ferry kalau melihat konstelasi politik saat ini dimana bentuk intervensi itu diduga hampir terjadi ke semua partai khususnya partai-partai besar bukankah ini sebuah hal yang membahayakan bagi sistem demokrasi kita ya demokrasi kita itu kan punya rancang bangunnya masing-masing partai itu punya kemandiriannya berpolitik tercermin dalam ADART tidak hanya di dalam ADART partai di dalam berkonstitusi pun ada enam kata partai politik yang menggambarkan betapa merdekanya partai politik itu nah siapa yang bisa mengintervensi partai politik tadi sudah dijelaskan ada orang kuat dalam sistem ketatanegaraan terutama dalam sistem presidensial orang kuatnya sudah bisa dibaca orang kuat di dalam sistem presidensial satu yaitu presiden siapa yang bisa membatasi presiden tidak ada tidak lain tidak bukan adalah konstitusi nah kalau presiden mengangkangi konstitusi selesai masalah presiden sudah jadi raja dalam teori yang disampaikan oleh Nustad bahwa presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi kalau konstitusinya diabaikan sudah jadi raja dan apa yang pertanyaan masyarakat adalah kenapa sih ketua-ketua umum partai ini terlalu merasa ataupun berada sebagai subordinatif presiden padahal presiden masa jabatannya tinggal sampai tanggal 20 Oktober menitang ya karena presiden punya kekuatan lima jenis kekuatannya dan itu memayungi seluruh wilayah termasuk wilayah kekuasaan keamanan pertahanan keamanan di ruang keamanan dia bisa memanfaatkan polisi kejaksaan untuk memberikan alat penekan tertentu apa tuh bang misalnya contoh lagi KPK sekarang juga sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif ketiga lembaga ini memegang berbagai kasus yang ada perlu diketahui sebelum hari Sabtu berarti semua ketum bisa dibilang punya dosa ya ya potensial punya dosa dan bisa dimanfaatkan dosanya perlu diingat di hari Sabtu yang malang itu yang kemudian diumumkan hari Minggu sebelumnya Pak Erlangga bertemu Presiden sebelumnya lagi sudah ada panggilan terhadap Pak Erlangga ini menjelaskan memberikan gambaran luas tentang posisi orang kuat jadi sebenarnya Bang Riko Bang Sylvester teman-teman media gak usah tanya ke Pak Presiden Jokowi lagi apakah Bapak cawe-cawe di Gokar sudah pasti jawabannya tidak tetapi kekuasannya pasti akan digunakan mana mungkin Presiden Jokowi ditanya apakah Bapak cawe-cawe ya saya cawe-cawe tidak mungkin itu tetapi bahasa lain bisa menjelaskan bahwa Presiden cawe-cawe kenapa ini akan terbukti dalam berbagai hal saya mau contoh backgroundnya Pak Presiden dulu pernah bilang bahwa tidak mungkin anaknya menjadi calon wakil Presiden masih muda belum sampai dua tahun jadi wali kota blablabla begitu anaknya mencalonkan Presiden tinggal menjawab tugas ayah yang baik adalah mendukung anaknya jadi apa yang tampak di muka sebelumnya tidak begitu terjadi tinggal di bahas begitu jadi begini Bang saya ini bertanya Pak Jokowi mengintervensi Golkar partai lain itu untuk apa beliau udah mau habis kepentingan selanjutnya itu adalah Presidennya Pak Prabowo sana kepentingannya Bang ya kan sana kepentingannya kepentingannya itu yang akan berkuasa itu Pak Prabowo bukan Pak Jokowi sorry kalau Pak Jokowi mau ya beliau itu bukan mengambil alipartai lagi Bang ya makanya saya bilang tadi selama sembilan tahun belum pernah ada partai yang dibegal oleh Pak Jokowi itu kita tapi di masa Pak Presiden banyak partai yang menimbulkan konflik internal ya itu kan dari dalam internalnya mereka sendiri ya P3 tetapi berkaitan dengan posisi Golkar ini ya udah bergejolak ini kira-kira udah hampir setahun lalu ya kalau gak salah beberapa bulan lalu jadi gak ada itu Pak Jokowi disitu Bang di dalam itu ya sorry ya ya saya bukan Golkar ya tapi yang kita ketahui banyak vaksi yang bergerilia untuk menjadi ketunggolkar ya jadi bentar Bang kalau saya jadi Presiden yang saya mau adalah tiga priode atau perpanjangan oh sudah ada kegelitiannya sorry sorry Bang sekarang begini ya Golkar mau diambil Ali apakah kita lihat kenyataan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar atau pembina dan sebagainya kan belum terjadi jadi sangat prematur tuduhan-tuduhan kita itu Bang saya boleh jawab ya pertama tadi sudah dicontohkan apa yang tidak pernah dibenarkan Pak Jokowi begitu terjadi beliau ya pura-pura tidak tahu saja contohnya oh bukan Bang kasih saya kesempatan nah dalam kontes Golkar disanalah kebutuhan orang kuat ini yang dalam waktu satu setengah bulan lagi akan menjadi lemdang dia kehilangan powernya tepat jam 10-20 Oktober nanti nah dia membutuhkan perahu besar untuk bertahan dalam pertarungan politik di kemudian hari untuk mengawal anaknya untuk kepentingan politik masa depan perahu yang namanya PDIP tidak mungkin dia dapatkan karena sudah pasti ini akan dipertahankan Bu Megawati dia butuh Pak perahu besar kedua yaitu Partai Golkar dan Partai Golkar akan menentukan biduk berbagai kebijakan ke depan bayangkan kebutuhan Pak Jokowi terhadap partai ini di masa depan itu sebabnya ada upaya pengambil alihat sebab tidak mungkin Golkar yang diisi oleh partai orang politik yang cermat akan membiarkan partainya dipaksa melakukan munaslup waktunya tinggal sedikit lagi kenapa tidak tunggu Desember bukankah November adalah bulan penting bagi setiap partai kenapa tidak diselesaikan bukankah Pak Ketua Pak Erlangga adalah orang yang berhasil 102 kursi kenapa tidak seluruh orang Golkar menunggu bulan November karena kebutuhan Presiden Jokowi adalah sebelum 20 Oktober disana alasannya jadi gini Abang kan tadi bilang ya Presiden ini bisa mengambil alih partai manapun itu teori yang Abang bikin tapi tidak mungkin partai kecil sorry saya ngomong dulu Bang karena Abang bilang tadi ada 5 kepolisian kejaksaan dan lain-lain 5 5 itu saya jelaskan 5 dulu kekuasaan di eksekutif kekuasaan di legislatif bahkan Presiden sangat powerful membentuk undang-undang kekuasaan berkaitan yudikatif pengangkatan seluruh hakim pertahanan keamanan dan luar negeri ini memayungi seluruh Presiden mau PDIP pun yang kuat pun bisa diambil karena dia pemegang kekuasaan sangat mungkin tetapi kan PDIP lebih kompak daripada Golkar enggak juga kalau mama saya Presiden kalau saya mengambil alih itu bisa saya lakukan Anda akan menemukan tantangan yang luar biasa dan disadari Presiden di sana itu belum terbukti PDIP punya karakter yang berbeda dengan Golkar belum ada terbukti Bang Pak Jokowi ini mengintervensi atau membegal partai ya ini yang saya membuktikan jangan asumsi abang ini saya membuktikan sederhana nanti sebelum ini sudah direncanakan jangan nanti kita ngomong kita ngomong sekarang sekarang itu berkaitan dengan nanti bang bang sabar sabar penangkan diri ya bang pertama saya mau menjelaskan begini bahwa proses ADART Partai Golkar yang mau diambil alih sangat ditentukan resafel kabinet depan kita akan buktikan kalau terjadi resafel di Kementerian Hukum dan HAM yang mengendalikan pentingnya SK dan ADART Partai Golkar Maka ini sudah terencana semua begini kalau seandainya Presiden masuk ke dalam tubuh Golkar maupun keluarganya ini membuktikan lain saya ingin mendengar ketika itu terjadi Bang Sylvester mau ngomong apa lagi ya kalau itu terjadi saya percaya tapi sekarang sekarang belum terjadi gini bang dulu sampai kita kita prank dari orang-orang yang menyusun strategi situasi gula-gula gula-gula diambil ya kan habis itu ada resafel ini mana kejadian ada orang yang memengar ini saya tahu siapa saya tidak bisa mengaruhi ya kan orang itu yang akan menjik keomonggokan tapi menurut saya orang ini kapasitasnya besar tidak dia menjik jadi gini Bang Sylvester lucu saya dilarang ngomong nanti tapi dia ngomong nanti boleh gini gini gak ya saya tarik ke belakang orang ini yang mewacanakan perpanjangan gak apa-apa Bang Sylvester sebut saja kayaknya sudah banyak namanya yang mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden tapi kan gak terbukti termasuk tiga priode saya ini bang saya ini yang deklarator tegak lurus Jokowi bersama 400 orang-orang soal tiga priode itu saya bisa membuktikan itu Bang Ferry Bang Sylvester buktinya ada penelitian kelompok bukti buktinya penelitian kelompok istana dengan laboratorium 24-5 dan diakui oleh Andi Wijanto dan saya membaca hasil penelitiannya Abang Andi Wijanto Abang percaya ya Bang orang ini yang terbuang dan sakit hati enggak baik Bang Ferry Bang Ferry Bang Sylvester dari Padekibah Hinggokar ada orang Gokar yang pertama saya mau luruskan yang pernyataannya Bang Ujang itu yang ada tiga modal ya untuk menjadi ketua umum yang nomor poin kedua saya mau luruskan bahwa betul Jokowi Gokar itu dekat dengan kekuasaan nah untuk proses pemilihan ketua calon ketua umum dan ditetapkan sebagai ketua umum partai Gokar itu itu ada persyaratan yang tertulis dalam ADRT kami yang terbukus dalam satu wadah namanya konstitusi partai jadi siapa yang ingin maju baik itu kader dari internal partai Gokar ataupun dari eksternal partai Gokar itu harus sesuai memenuhi persyaratan oke kita lihat apakah orang yang disebut-sebut akan menggantikan Pak Erlangga sebagai ketua umum definitif partai Gokar telah memenuhi ADRT partai beringin tersebut atau ADRT yang akan digoyang kita saksikan saya juga tetap di interupsi saya menuju ke Bu Luluk Nur Hamidah lagi ketua DPP PKB Bu Luluk saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi dengan pernyataan Caimin tadi mengatakan sebenarnya ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi internal PKB konfirmasi terakhir hingga malam hari ini update-nya seperti apa Mbak Luluk ya kalau bagi PKB tentu yang dimaksudkan pihak-pihak tadi adalah pihak-pihak yang merasa GR bahwa gerakannya itu akan mendapatkan dukungan penguasa jadi kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa ada kemungkinan unsur-unsur penguasa yang sudah campur tangan di partai katakanlah di Gokar misalnya nah ini sebaliknya di pihak kami jadi kami melihat bahwa mereka yang mencoba melakukan cawe-cawe kepada PKB atau menguruskan PKB itu merasa GR akan mendapatkan artinya mereka itu orang dekat bukan orang jauh ya ya bisa dekat bisa jauh kita kan tidak tahu yang dekat ini apakah kemudian di belakangnya juga ada orang yang jauh tetapi kita pastikan bahwa ini pasti tidak akan berhasil atau orang yang dulunya dekat sekarang jauh ya tentu saja bisa jauh sekali karena kalau dekat itu pasti sudah berdarah-darah berkeringat-keringat dan ikut berjuang untuk bisa memenangkan PKB jadi hari ini kemenangan PKB itu tidak ada keringat yang mereka keluarkan untuk kita jadi kita anggap itu masih jauh lah jadi ini adalah penilaian yang fair nah saya mau sampaikan bahwa PKB itu dalam kondisi yang sangat sangat-sangat solid dan itu dari rata dari mulai tingkat DPP sampai kemudian tingkat yang paling bawah jadi kalau ada niatan untuk misalnya mengacak-ngacak PKB saya kira ini pasti akan ketemu angin-angin kosong aja gitu karena pasti tidak akan berhasil nah itu bisa dibuktikan dari teman-teman sekarang jadi menjelang mutamar aja seluruh DPC itu sudah melakukan musyawak tingkatan cabang masing-masing untuk kemudian menyatukan tekat kebulatan mempertahankan PKB apapun kondisinya dan juga kepemimpinan Cakimin gitu jadi saya kira ini ini kondisi yang berbeda dengan yang lain dan ini yang akan kita pertahankan sampai kapanpun baik makasih Mbak Luluh Nur Hamidah waktu bersama kami Dintrupi selamat malam Mbak Luluh terima kasih pokoknya selamat sehat sama-sama sehat-sehat juga Mbak Luluh saya ke Kang Ujang Kang Ujang Anda yakin gak Kang Ujang PKB benar-benar bisa independen dalam memutuskan setiap langkah politik yang akan diambil Kang Ujang saya kemarin jadi narasumber di praksi PGP MPR saya jelaskan konflik antara PKB dengan PBNU ini konflik lama di jaman PSBY dan ini sudah ada disertasinya jadi ketika dua kubu itu berseteru dulu dimenangkan oleh Cakimin secara konstitusional ya Cakimin pengendali partai tetapi sekarang itu yang kubu Gus Dur itu sekarang jadi ketua umum PBNU Gus Yahya dan saya harus membuktikan memang ini apa betul atau tidak saya katakan di belakang layar sebelum pilpres itu Ngedil 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 itu bersepakat untuk kalau menang untuk mengganti Cakimin cuma persoalannya yang bersepakat antara siapa dengan siapa ya tadi kubu di luar Cakimin kubu Gus Dur dengan kubu siapalah kekuasaan karena-kara seperti itu saya tidak sebutkan jadi nah dalam konteks itu saya ingin mengatakan berbeda dengan Gorkar ini Cakimin agak lincah bagaimana Cakimin langsung bertemu dengan Pak Prabowo beberapa hari yang lalu karena PKB tidak pernah ada dalam sejarah ada di luar kekuasaan tapi gini saya jelasin dulu dalam konteks itu saya ingin mengatakan disitulah sebenarnya apakah PKB bisa diintervensi atau tidak bisa kalau presidennya mau pertanyaannya apa presidennya mau enggak sekarang Gorkar sudah dituduh lalu PKB misalkan kalau diintervensi akan ketahuan oleh karena itu saya ingin mengatakan kalau bisa pasti bisa nah yang kita curiga kemarin kita menyaksikan Gus Yahya ketemu Pak Jokowi yang dibicarakan kita tidak tahu oleh karena itu kita ingin kalau ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat saya ingin katakan saya ingin mengatakan sekali lagi saya tidak selalu menuduh kekuasaan tetapi kekuasaan punya cara untuk menaklukkan partai politik dengan cara apapun baik kalau cara menggoyang PKB adalah dengan mengorek luka lama kalau saya kembali ke Mas Eno Mas Eno Bu Megia dengan jelas mengatakan bahwa ada yang berupaya mengambil PDI perjuangan itu caranya seperti apa di internal PDIP Mas Eno masih ada gangguan komunikasi lagi iya gangguan komunikasi rupanya Mas Eno oke oke saya ke sudah sambung lagi oke saya ke saya ke Udaferi kalau kita melihat artinya sebenarnya dengan lima tadi Anda sebutkan tadi variable-variable bisa saja dipergunakan oleh Presiden kapanpun 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 sangat powerful bahkan kalau diamati misalnya dalam kes PKB PKB itu digoyang oleh NU yang kebetulan NU dapat konsesi tambang bagian dari apa urusannya ya oh iyalah ini hadiah-hadiah ya jadi sebagai boneka yang bisa digerakkan Presiden tentu punya hadiah-hadiah tertentu termasuk berbagai ormas yang ada sedang digoyang independensinya bagaimana cara pandang keagamaannya organisasinya Presiden menuntaskan semuanya saya menyebutnya dalam satu media disebut sebagai politik sapu bersih Presiden Jokowi dan itu dilakukan menjelang tahun sangat penting peralihan kekuasatnya beliau sudah gagal di perpanjang masa jabatan gagal tiga priode tetapi masih menyisakan berbagai senjata yang bisa digunakan sebelum Oktober kita lihatlah nanti Bang Silver itu akan ngomong seperti apa kalau semua ini terjadi saya yakin beliau ini orangnya jujur tinggal kita menunggu berani gak ngomong kejujuran ini sekarang atau besok setelah kejadian kalau setelah kejadian ya biasa saja ngomong soal jujur karena teman-teman politisi pasti bilang ya itulah yang sedang terjadi tapi kita melihat indikasi ini mengarah ke sana dan ini bukan sekali dilakukan Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo sudah berupaya berkali-kali untuk memastikan dirinya ada ditampuk kekuasaan berikutnya kalau ternyata yang berhasil adalah alternatif-alternatif wajar saja sekarang beliau menekankan alternatif paling penting untuk mendapatkan perahu besar partai politik yang bernama Golkar baik kami kembali ke Mas Seno Mas Seno bisa mendengar suara saya bisa Pak bisa bisa baik Mas Seno tadi PKP digoyangnya dengan cara mengorek luka lama dengan konfliknya dengan NU Golkar Erlangga Hartato dalam tanda kutip dipaksa mundur kalau dengan PDIP gimana caranya ya satu status itu terus muncul dan kami mendengarkannya dari berbagai sumber sehingga tentu kalau ditanya kenapa Bu Mega menyampaikan dengan begitu tegas dan keras kemarin karena kami gak mau ada politik selintat-selintut seakan-akan tidak ada hanya sekedar kabar angin tiba-tiba terjadi itu penggoyangan-penggoyangan kepada kami kami partai yang dididik oleh sejarah oleh karena itu disampaikan dengan jelas kalau sampai ada yang begitu lagi kita tidak akan tanggung-tanggung kita siap-siaga untuk menjaga kedaulatan partai dan untuk menambahkan itu Bu Mega menyampaikan bahwa dia akan jadi ketua umum lagi untuk menghalau maka bicara tentang invincible hand kekuatan orang kuat ini di dalam berbagai dinamika politik kita hari ini ini kan seperti bicara seperti karakter Harry Potter Voldemort itu you know who jadi JKW lah ini sialnya you know who kita semua sama-sama tahu ini kekuatan orang besarnya siapa apakah ini sebenarnya mungkin sekedar ucapan Bu Mega saya sebagai alasan ingin maju lagi sebagai ketua umum akhirnya dipakailah ISO ada orang kuat yang akan intervensi partai apakah benar hipotesa itu Mas Heno oh tidak tentu saja begini persoalan kasus tentang kemudulan Pak Erlangga itu kan juga dulu juga desas-desus itu juga rumor itu juga katanya hanya kabar-kabar saja hanya itu hanya belakang-belakang meja hanya orang-orang tertentu yang membicarakan ternyata hari ini kita menemukan kebenarannya seperti ini loh kami gak mau dong tiba-tiba nanti saat rumor ini beredar tiba-tiba kami diam-diam saja tenang-tenang saja tiba-tiba gak ada hujan kami digoyang padahal kami tahun depan akan melaksanakan kongres untuk bicara tentang sikap politik kami tentu itu menjadi satu momentum politik yang sangat penting dan semua orang yang punya kepentingan untuk mengganggu misalnya itu akan menggunakan momentum-momentum mendekati itu jadi hari ini kami lakukan itu kalau bicara pilkada kami juga banyak daerah berusaha untuk dilakukan suatu intervensi agar PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon agar tidak bisa melakukan langkah-langkah politik agar PDI Perjuangan nama-nama kader kami di momentum yang serentak tiba-tiba banyak sekali yang harus berhadapan dengan kasus pemanggilan secara hukum ini semua kan yang nampak dan itu bisa dibaca di berbagai komentar masyarakat seakan-akan kami jadi partai yang sedang di target jadi ini terjadi betul kita rasakan nuansanya tapi sekali lagi jadinya ini invisible hand you know who kabarnya ada dimana-mana apa yang menjadi langkah-langkahnya terasa di kami tapi tentu saja kami harus mengambil satu langkah preventif satu langkah untuk membarik kade partai kami karena kita tahu saat PDI Perjuangan digoyang dicawai-cawei pada saat order baru dulu yang terjadi adalah sebaliknya bukan penguasa mendapatkan apa yang ia mau yang terjadi kuda tuli gerakan kepartean ke seluruh partai menyatu dengan gerakan rakyat jadi sebaiknya kalau memang tidak ada rencana itu dari para penguasa ya itu hal yang baik sebaiknya tidak dilakukan kepada PDI Perjuangan itu mas dua bulan jelang pergantian kekuasaan semua friksi di internal partai ataupun politisi yang kemudian dipanggil oleh penegak hukum itu disebutnya adalah ulah you know who kita akan bahas selesai jadah tetap bersama kami di Indonesia berbicara soal invisible hand yang katanya mau cawe-cawe partai tentunya ada ADART partai yang harus dicawe-cawe juga saya ke Bang Ferry Amsari berarti siapa yang akan di reshuffle ya kalau melihat kebutuhan cawe-cawe partai tentu saja Menkumham perlu di reshuffle satu karena Menkumham adalah orang PDIP tentu sulit bagi Menkumham memberikan ruang untuk dapat perahu besar bagi orang-orang tertentu oleh karena itu kalau Menkumham diganti itu sudah cocok itu untuk kebutuhan-kebutuhan pengambil alian partai tertentu karena begitu SK dibuat double itu sudah kacau tapi apa semua partai bisa digituin ya semua partai faktanya kita bisa lihat ya konflik internal partai politik semua terjadi di ruang yang bernama Kementerian Hukum dan HAM ada P3 ada PAN ada WOKAR sendiri dan beberapa partai lain semua sangat bergantung di Hukum HAM dulu kalau kita lihat konflik GOKAR juga terjadi di sana bagi saya begitu ada SK baru ada ART baru ketika dikirim ke KUM HAM maka disanalah peran Kementerian Hukum dan HAM jadi kalau mau ini berjalan smooth harus ada Menteri Hukum HAM baik saya ke Mas Eno untuk mengkonsumasi sebagai kader PDP apakah Anda sudah juga mendengar rumor Pak Yasona akan diganti sebagai Menkum HAM Mas Eno ya rumor itu ada dan setiap hari kan banyak yang ganti-ganti terus satu hari nanti Pak Yasona yang rumornya akan di-shuffle lalu Bubitang lalu tiba-tiba nanti siapa lagi itu terus muncul tetapi kita sadar betul bahwa Menteri di Kabinet itu hak prerogatif presiden asalkan itu untuk kepentingan bangsa dan negara saya rasa rakyat setuju tapi pertanyaannya adalah ini kan dekat sekali dengan masa akhir jabatan dia semestinya ini tentu saja akan susah untuk bicara efektivitas kinerja kalau itu hanya dua bulan bertugas sebagai Menteri maka sebaiknya tentu saja apa yang sudah ada lanjutkan saja karena apapun bagaimanapun kalau motifnya untuk kepentingan bangsa dan negara seharusnya begitu karena konsepnya adalah efektivitas kerja tapi prinsipnya tetap satu mas kami di BDI Perjuangan kami yakin bahwa apapun itu kita akan merasyarakat akan melihat apa yang sedang terjadi sekarang dan pilkada nanti akan menjadi uji apakah betul intervensi kuasa itu terjadi atau tidak kalau tidak terjadi maka pemilu akan terjadi fine-fine saja kalau terjadi maka skenario kotak kosong skenario melawan calon boneka skenario menghadang nama-nama ini akan terus akan dimunculkan saya rasa kepentingannya sangat jelas dan kita akan memasang barikade untuk melawan intervensi kekuasaan itu Bang Sil sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi terakhir ketemu berapa bulan lalu ya dua minggu dua minggu lalu apakah ada obrolan soal risafo enggak ada sama sekali jadi tadi mohon maaf Bang Ferry terlalu kejauhan Abang ngomong risafo termasuk sampai ke teknis pergantian Menteri Hukum dan HAM ini hal-hal yang belum terjadi tapi Abang sudah wacanakan makanya saya bilang tadi makanya Abang bikin film Dirty Fox itu yang hancur bicara memahfud Bang ya terlalu kejauhan Abang bikin enggak kami tidak menghancurkan siapa-siapa film itu bercerita saya jelaskan karena Abang saya tidak menonton saya perlu jelaskan jadi gini ini kan hak saya membela diri ya iya saya jelaskan oke silahkan saya ngomong dulu ya sikat saja Bang Sil ya jadi begini terus yang Abang bilang tadi Pak Jokowi enggak berhasil di perpanjangan dan tiga priode saya kasih tahu Abang Pak Jokowi enggak mau ya loh dan memang kenyataan kan enggak jadi penelitiannya orang istana orang istana siapa Abang sebutin saya kenal semua ya laboratorium 24-5 itu kan semua orang istana siapa orang istananya ada Jales Wari ada Sigit Sigit siapa Mas Sigit PNI mantan iya sekarang ASP Sigit Pamungkas jadi aku kasih tahu Abang ya itu kan orang-orang yang dekat yang tadi Pak Jokowi bilang mau menjilat dan menampar enggak masih di istana sampai sekarang iya maksudnya ya Pak Muldoko masih di istana juga mau ambil alif demokrat dan orang berpikir bahwa itu restu Pak Jokowi sekarang maksud saya begini loh Bang yang tiga priode sama perpanjangan itu itu kan isu yang dibikin orang lain akhirnya ada di amplifikasi sama orang-orang Pak Jokowi termasuk Pak Luhut Bahlil teman-teman Uce dan sebagainya dan Pak Jokowi enggak mau itu bukan enggak berhasil Abang tadi bilang ada lima parameter yang tadi itu Presiden itu bisa melakukan semua hal kalau dia mau kan dia bisa lakukan itu tiga priode sama perpanjangan dan sampai saat ini Bang saya tekankan sekali lagi tidak ada pembegalan partai selama Pak Jokowi memerintah hampir 9 tahun ini Kang Ujang yakin dengan pernyataan dari Bang Silvester tadi tidak ada pembegalan partai kalau saya merasakan ada kenapa ada yang mana Bang partai berkarya bagaimana dipecah ya kan sangat jelas Golkar bagaimana jadi dua zaman Pak Agung Laksono ya kan dengan Pak Ical saya tahu persis saya meneliti tentang partai-partai politik termasuk skripsi saya tesis saya dan disertasi saya dan itu membuktikan kalau saya mengatakannya ada termasuk mohon maaf kalau bicara tadi hari ini Bang Riko pun tadi mengatakan bayangkan orang Golkar tidak berani Bang Riko mengatakan presiden itu sangat-sangat clear bahwa apa yang terjadi saat ini adalah ada bagian intervensi itu dan sebenarnya saya katakan saya bulat-balik ke DPP Golkar tidak ada yang ngomong ini orang yang presiden dan sebagainya tetapi saya merasakan itu ruang-ruang sudut-sudut Golkar itu ada intervensi itu gitu dari internal? saya meyakini tapi dari eksternal dong eksternal disusupi ke internal secara teknis Kang Ujang bisa gambarkan Pak Jokowi membegal berkarya itu bagaimana caranya? kalau Anda punya teori itu gini Bang saya jelaskannya ketika partai katakan semua partai yang dianggap adalah berseberangan dengan kekuasaan ya termasuk partai berkarya kakak dulu Golkar juga di bawah Pak Ical itu kan tidak mau ikut bergabung lalu kata partai Doma juga oposisi itu apa? ini untuk katakanlah melemahkan partai politik dalam konteks itu makanya pasti dalam kalau bahasa secara akan dikerjai oleh karena tidak aneh dan tidak heran kalau dalam teori maka kekuatan-kekuatan oposisi ini yang kadang-kadang menyerang pemerintah ini pasti akan dipercayai satu demi satu itu teori yang sebenarnya sangat sederhana yang kita tidak bisa bantah oleh karena itu saya meyakini dari sudut pandang politik saya meyakini bahwa kekuasaan selalu akan melemahkan pihak-pihak yang berlawanan oke saya ke Bung Riko sebentar Bung Riko artinya nanti di munas tanggal 20 sudah dipastikan Pak Bahlil akan menjadi ketahuan partai Golkar berikutnya? satu nama yang kuat betul Pak Bahlil memang ada nama yang lain? tidak menutup kemungkinan di Golkar itu banyak kader yang potensial tapi yang akan maju yang akan didukung oleh pemerintah siapa? saat ini memang bahil oke kuat dari eksternal sesuai dengan ADRT dia sudah pernah duduk sebagai pengurus wakil bendara DPD1 Golkar Papua dari kami pun pasti ada internal siapa? saat ini memangku jabatan publik dan duduk di struktural DPD1 Partai Golkar namanya nanti saya sebutkan jadi akan ada berapa calon nanti di tanggal 20? pasti adalah selain Balil ada lagi nama calon dari internal atau Golkar oke siapa bang? apa Pak Jokowi? baik bang Riko kabarnya ini Pak Jokowi akan jadi ketua akan jadi Dewan Pembina Golkar nah isu santra atau demikian nah jabatan ketua Dewan Pembina itu diputuskan di forum tertinggi yaitu munas dipilih dan diputuskan kalau di internal sendiri gimana? sudah ada isi itu? sudah ada pembicaraan itu ada? sudah ada ya kan? nah prosesnya itu ya dimunas diputuskan tidak melalui surat keputusan Ketua Umum atau DPP Partai Golkar apakah pernah ada seingat saya tidak pernah ada Dewan Pembina itu berasal dari luar Partai Golkar kalau kita melihat dari zaman order baru betul di aturan kami yang namanya Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pemakar artinya perubahan ADRT dimunas nanti? nah perubahan ADRT itu harus ada agensi yang tepat dasarnya untuk apa dirubah dan itu kan diputuskan kolektif seluruh perserta munas tapi kalau Anda melihat kecenderungannya preferensinya seperti apa? apakah mereka akan mendukung perubahan ADRT sampai sejauh ini di internal Golkar atau tidak? kalau saya pribadi saya yakin saya tidak akan berubah itu ADRT oke baik baik saya ke Bang Ferry tadi Bang Ferry belum menjawab Bang Silverser oke waktunya sudah habis rupanya saat ini dua bulan jelang pilkada serentak di invisible hand siapapun itu sedang masang bidak-bidak catur di setiap daerah kita harapkan bukan hanya mengakomodir kepentingan kekuasaan tapi yang penting juga menjaga masyarakat Indonesia akhir kata saya Anissa Dasuki dan saya Arya Ardi instruksi akan kembali pekan depan dengan topik yang berbeda tetap lama bersama kami sampai jumpa dan selamat malam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati